Beba, beba. Eh, di Saumang Ujo ini? Iya, iya, iya. Itu ada apa? Budi... Eh, gitu ya. Ya, gak usah. Gak usah. Lembut bisikannya. Nah, betul. Kita datangkan Bang Haji Omah Muda. Ayo. Gak tau, emang begitu kebiasaannya. Biar lucu. Hah? Biar lucu. Iya, bener. Bener, bener. Gua soalnya, sebelum datang ke sini, gua denger-denger kabar. Ada presiden stand-up Indo tertekan. Kenapa? Kalau di sebelah Wendy cabut. Wai. Ada tuntutan harus lucu. Kalau gomblo kan basicnya bukan stand-up komedia. Bener. Emang MC lucu. Tidak ada tekanan untuk lucu. Tidak apa-apa tidak lucu. Oh, gomblo mah emang MC. MC. Presideen. Presideen. Presiden komunitas pelawak-pelawak tunggal. Wih. Makanya ada reputasi dan komunitas yang harus dia wakilkan. Jadi dia tertekan di depan seorang pelawak senior. Jadi dia ingin membuktikan bahwa stand-up komedian pun bisa lucu. Nah. Gini ya. Gak tau. Gak tau dia ngomong apa sih. Gak tau. 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 Belum ini? Kita minum-minum Oh gitu Ini ada gini gitu ya? Iya, ada Cheers, ada Aut, basa, basa Pusat gua minumnya Padahal putih doang Kayak iklan Adam Sari Lebih enak lagi kalo ada sponsor kan? Amin Silahkan loh, ini udah hampir Udah 500 ribu lebih, subscribers Gak usah diomongin Kenapa? Lu tuh merasa udah keluar banyak, tapi belum ada sponsor Jangan cuma ke Taulani TV dong Iya, 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 iya Kan anggota prediksi yang setelah Andre Lu yang nomor 2 loh, paling banyak subscribers Oh, subscribernya? Iya Desta aja cuma berapa? Sedikit Desta Iya, tapi kan mereka gede penghasilannya Tapi mereka tidak segede WCTV Bisa nyewa penonton Wuh, 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 wuh Iya loh Eh, Pak RT Wih, sendalnya keren Keren Wih, sendal gua Satu-satunya bintang tamu yang pake sendal Satu-satunya sendalnya keren Iya Sendal gua mahal Dokter Marty Wih 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 Hahahaha 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 Mahal kalo beli Kalo beli Kalo beli mahal Iya Ini kan dia disupport Tapi keren loh seorang Solihun Disupport sama dokter Marty Hah? Manggarai Pasar rumput Loh kurang aja Ehh, sembang Ehh Asli Asli Tuuu Lo belum pernah lihat kan Apa Tuuu Gak ada Gak ada Gak ada Gak ada Gak ada Hahahaha Cuma ini sendal dokat yang ada tai kucing Hahaha Ngak bisa dikolkin dong Misa di sini Pantesan Ini Saleh tuh bisa kayak gini Karena dia tuh memang jodohnya di brand-brand yang mendukung musik-musik juga Nah Oh ini bridging 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 Ngoba-nyoba Nah sesuai juga Karena kan setau gua juga Kang soleh adalah orang yang lumayan berkecimpung di skena musik di dunia musik paham betul iya kan iya sekalian aja kita ngobrolin masalah musik nih oh itu tadi sebetulnya mereka orang-orang yang aware musik gak nanti percuma dong kita ngobrol-ngobrol mereka malah lu ngeremehin ngeremehin gimana ngeremehin ini X-Ren cabang Cipinang EKT Cipinang X-Ren ku ingin bertahan aduh eh kasih liat tato eh colak presiden presiden dia gak suka koper tapi sukanya ludah-ludahan anak suka eh kasih liat tato lu yang virgon 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 kang kalo lu kita ngomongin masalah musik dari awal lu tertariknya sebenernya sama musik apa kan gua lebih banyak ke rock ya kalo dari genre ya genre roots-nya rock taruh-taruh ga enak banget hei hei sorry sorry gerap banget ini hari ini gua udah tau gerap pake jaket ya ngapa kan buat passion masalah lu doang sih udah naik setiap dikit lah itu beli apa gratis maternal oh maternal beli ya kalo dia masih beli berarti lu belum terlalu terkenal iya lah iya 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 maternal juga mau endorse aduh kayaknya kurang keren kurang makanya maternal ngasihnya ke daniel dance squad iyaa padahal ini lebih butuh loh iya 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 i Beda lho, kalo jompo kan udah di panti Kalo kita masih bisa, cuma ga kuat lama Sebelum yang pas gua ikutan nakita tuh lu prediksi Kan gua ngeliat, ini siapa kok? Gua ga tau kan seragam senam lu ijo-ijo nih Iya, ijo apa kuning Lah gua ada guru-guru nih Di atas hemok siapa nih? Anjing kang sole ternyata Aura gua memang edukasi Bener, aura gua Para Makanya lu ngeliat gua kayak pak guru Itu edukasi banget Bener Hidupnya harus penuh manfaat orangnya Iya banget Jadi sebenernya swak ini special edition Serah terima jabatan RT baru Makanya ngundang kang sole RT lo amanya siapa emang? Ya saya! Oh lu! Kurang Pak RT lu pake sepatu Biar gaul RT dong, rumahnya deket berarti RT Oh iya Iya Kalo kalian masih pada pake sepatu rumah jauh Iya bener 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 Gua ini membuktikan gua rumah deket Makanya pake sendal Oh iya iya Antara rumah deket sama susah ya Kalo susah tidak mungkin Karena sendalnya dogmar Iya bener Iya bener Tolong ya tolong Tolong saya tekankan ya Saya tidak pake sepatu bukan susah Saya pake sendal mahal Wih Mahal Kalo beli Kalo beli Kalo beli Kalo beli Kalo beli Kan ini swag harus swag Pake sendal tapi tetep swag Wih Ini sendal-sendal yang kalo tinggal di masjid Parno Takut dicolong Gak pernah nih Ini gak pernah dibawah nih Gak 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 Wah ini sendal berarti bikin gak husu ya Iya Makanya saya jumatan gak pake sendal ini Daripada tidak husu Iya betul betul Ini disimpan khusus Untuk special event Spesial event Seperti ini Iya 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 keren ini Kalo ini kalo masih tetep pake sendal Indomaret pak Iya 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 Biar husu Karena kan kita sholat pun tidak pake sendal Itu Iya kan Bener ahi Bener ahi Subhanallah Subhanallah Kita lagi ngomongin musik ya tadi Ayo musik dong musik dong Jadi kajian Iya kan bagian dari musik Dokter martin Dokter martin Balik lagi ke musik Berarti yang menjajali lu Gue lagi kecil kan suka denger ini Kalo dulu tuh ada RKM Radio Kayu Manis Lalalala Lembut suaranya Lembut suaranya Lembut bisikannya Lembut suaranya Lembut bisikannya Nah beter Makanya gue tau Makanya gue tau Makanya gue tau Karena gue dengerin juga Pasti Pasti sama dengerin sahur sepuk Butir butir pasir di laut Juga lagunya Lagunya lagu rock jaman dulu kan Suka ada Nicky Astria Apa yang jarum neraka Ayo 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 Gak tau tapi Agis kan muterin kasetnya tapi Jalurin-jalurin MZ Oh Religious Alhamdulillah Ayo Ayo Syukron 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 Pak M Ya kan denger-dengernya kan Zaman dulu Dari situ Ya ada Nicky Astria kan Itu jarum neraka keren banget Terus pas kuliah Eh pas SMP sebetulnya gue Yang Iwan Fals sih Yang menurut gue Membuka selera musik gue Sama banyak hal tuh Iwan Fals Oh justru Iwan Fals Dari Iwan Fals Iwan Fals kan dia main Balada Main folk Main rock Country Pop Jadi Iwan Fals tuh kaya Akan banyak warna musik Jadi gara-gara gue suka Iwan Fals Gue suka segala macem Musik yang mengelilingi dari situ tuh Kan Iwan Fals album 1910 rock banget Mata Dewa Terus sama suami Makan Tata Istrinya mana? Kalau suaminya ada Ya istrinya di rumah gak rekaman Oh iya Cepat langsung Keren ya Keren ya Jawabannya masih konteks musik Bawasan saya luas Keren pasti Udah pasti Jurnalist ya kan Gak mungkin gak paham tentang musik Dari situ berarti Tapi orang tua nih Kang Hmm Zaman-zaman dulu ibaratnya kan Musikro kan bisa dia Bisa dibilang dianggap musik yang Orang tua gue sih masih Gak yang Gak yang kaku ya Meskipun Rajin sholat orang tua gue Tapi mereka yang tidak menganggap musik itu berbahaya Hmm Karena sebuah kan kalian kan Ya masa Bro Bro Masa Barat Biar lucu Biar lucu Biar lucu Biar lucu Isian 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 Dari tadi nyari setelah nih Iya Gue gimana caranya biar masuk tapi lucu Isian Berhasil Berhasil Jadi kayak audisi stand up ini Iya Biar dia merasa Oh gue masih lucu Iya Karena kemarin abis gak lucu Iya Malu Biar Biasa gitu Biasa gitu Biasa biasa Pelawak gitu gitu Kalau kemarin abis gak lucu Harus butuh peneguhan-peneguhan Bahwa gue masih lucu Nah Kemarin doang gue gak lucu Iya 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 Orang tua gue masih ada Iya Bokap gue juga kan Dulu suka beli kaset Cus Plus Lagi kecil Ya salah satu yang mengenakan gue Pada musik ya Cus Plus gitu Bokap gue sering beli kaset Jadi ya Mungkin rocknya dari situ Tapi Lebih ke ini sih Kalau selain Iwan Fals Juga gue suka musik rock and roll Gara-gara John Travolta Film Grease 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 Itu kan Dia musiknya Rock and roll Terus pake jaket kulit Kelana Apa Jeans Terus Ya jaket kulit yang bikers-bikers Gini gue suka dari John Travolta Oh Dari situ terinspirasi ini Iya Karena menurut gue Pada tau film Grease kan Enggak Enggak Dia tau kecap inggris pak Kecap inggris tau dia Apa itu ada kecap inggris Ada kecap inggris Inggrisnya tuh kecap inggris Biar arahin aja Biar lucu Biar lucu Tetap berusaha Tapi saya santai Lucu gak lucu ya tetep jadi saya aja Kita ada di situ ini gak boleh gitu Boleh Boleh Bebakan Eh di salma ngejo ini Ding-deng-deng-deng-deng-deng-deng-deng-deng-deng Cekan ga Sebelum balik lagi ke Kang Soleh nih Lu kalo, lu jis Musik-musik lu apa yang Lu paling suka Gue? Kenapa ya gue? kalo.. ini yang masih ada abang-abang, lu masih kayak gini lho kan dia ya? iya kalo kayaknya gua takut maksudnya ini nih maksudnya gua gapapa, gapasah kalo musik, musik, musik gua waktu kecil itu besar sama musik-musik mandailing natal oh tradisional padahal lu muslim? iya iya muslim mandailing natal? iya oh natal ya? bukan, natal itu nama daerah oooh jadi kan ada nama daerahnya natal jadi tuh kayak kabupaten gitu mandailing natal mandailing natal disingkat madinah madinah sungguh beragam ya bagus mandailing natal disingkat madinah lagu-lagunya tuh mungkin kalian tau ya? awusadaparbeca sangat doance ayo pahaya 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 awusadaparbeca awusadaparbeca tuh saya seorang pengumudi beca sangat doancitnya sakit banget hidupnya waaay pahaya pahulu manja laki sewa kesana kesini mencari-cari sewa oooh emang gua yakin tuh emang batak emang ada astek-asteknya itu suku astek itu kenapa tuh? iya itu bahasa-bahasanya kayak gitu emang dari suku astek? iya iya ada latin-latinnya gitu loh pak kok bisa latin? awu-awu gitu awusadaparbeca yuk nyanyi apa deh iya 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 mingung kerasa abang-abangannya kerasa kerasa abang-abangannya bingung 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 dia joget aja makin kerasa makin kerasa tapi ngomong-ngomong musik ini cerita aja ya buat para penonton swag penonton swag namanya swag people swag people swag people mendekati smart people iya 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 perpindah wasner ajing iya 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 perpindahan dari cemas people akhirnya jadi swag people terus ada informasi tentang gua tuh udah melihat ajis doa ibu dan gilang gombloh dari zaman dulu emsi jaman ajis gondrong jaman gombloh gondrong kayak ratmi B29 gondrong tanggung oi dulu gak lucu emsi apa nih komedi apa emsi musik emsi musik panggung-panggung indi gitu di jakarta tapi panggung indi bukan yang ada sponsor panggung indi yang bener-bener indi bener-bener indi gak ada sponsor gratis sosial ya gratis gratis di pinggir jalan iya iya dulu kalau ngelihat ajis dan gombloh tuh kasian kenapa gak lucu-lucu mungkin karena gak dibayar kali kang bukan karena gak dibayar gua juga gak dibayar dulu ng MC lucu kakakmu gimana bilang gua kita dulu gonta aku gak bang ganda beliau nanti dia bakal jadi saksi nikah gua soalnya oh iya gak bang sama siapa pokoknya saksi dulu aja amin amin maksudnya ajis pokoknya saksi dulu saksi indus pencarian gua iyaaah gua gak tau dengannya kapan udah sering saksi pencarian dia iya gua juga gak apaan gak ada yang berhasil kan gak ada yang berhasil karena memang mindset dia bukan mencari istri masih mencari kesenangan kan niatnya memang niatnya memang belum terusin aja iyaaah jangan kesitu ya kesini aja lu kasihan gak lucu tapi pas gua liat aja stand up oh ini orangnya sendirian lucu ya berarti memang salah satu ini yang bikin mereka mati gak lucu hei berarti ya berarti elu yang bikin Ajis gak lucu lah kalo saya kan emang MC cuma buat nonton acara bandnya pak oh iyaa bukan nyari lucunya oh bener 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 itu makanya saya gak mau stand up comedy gitu akhirnya gua tuh gua dulu berpikir bener nih orang memang harus jangan sama yang Radmi itu tapi kan akhirnya menuju akhirnya setelah Ajis lucu sendiri lucu begitu ketemu bisa lah dia mereka berdua lucu nah karena gua ngeliat mereka berdua di ulang tahunnya naif ke 27 kalo gak salah pecah bang itu udah tahun berapa iya iya Ajis udah tidak terlalu gondrong Ajis masih gondrong udah waduh 2018 iyaa lu ngeliatnya udah jadi 2018 2018 ya iya udah jadi itu gua liatnya tahun 2006 tapi tapi 2018 kalo Ajis udah jadi dia masih kecambah nih waktu itu belum jadi jari banget ini sebenernya kita lurusin aja emang tuh di era-era 2006 sampai 2011 kita tuh emang konsepnya bukan MC tapi kita muha sabah bikin orang berpikir bikin orang itu bikin orang bersyukur-syukur itu engga gua hahahah bener iya 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 bener kalo, kalo lulang musik yang lu suka apa? mulutnya emang gini sohlen aduh gua balik lagi ke yang jadul-jadul juga pak yang 70an, 80an belakangan lagi aktisme lho gua dengerinnya karena? Karena? Karena, gak tau, lagi seneng aja itu. Tapi pasti gue cuman kesebut nama, pasti naif gue. Nomor satunya tuh, yang membuka pintu wawasan musik gue kebuka, salah satunya naif. Karena kita juga ketemu gara-gara naif. Naif, kan. Naif, apa kawan naif? Sebelum kawan naif, namanya naif fun club. Fun club. Dari situ tuh. Ketemu di situ, itu yang ngebuka lo ke musik-musik yang berbeda di luar naif? Atau akhirnya lo jadi mengkerucut ke asik? Ya, pas udah mulai, kan kita SMA. Dari naif SMA nih, gue sama Ajis nih. Pas kuliah tuh, gue explore indie pop. Dari indie pop, breed pop. Abis itu larinya ke, mulai denger-dengerin yang rock-rockan, mulai gondrong kan. Led Zeppelin, yang kayak gitu. Ngerasain juga yang lain-lain. Cuman kalo metal, saya gak tau kenapa, belum nyangkut-nyangkut saya. Kalo yang terlalu kenceng gitu, gak nyangkut gue. Ya, gak usah dipaksain. Iya, memang. Gak usah biar. Memang, memang. Kalo gue sih kecil, yang nanya lo siapa? Gak ada sih emang. Tunggu kita tanya dulu. Iya, iya. Kalo lo? Nah. Nah, ini gue tanya. Tadi kan gue mau nanya. Sabar. Lo jangan sejauh sama kita. Kita menghargai kok. Iya, iya. Kita, eh kita, Tio. Gue dari ke... Gue pas sunat, kan dapet uang tuh biasanya, Tio. Ya, iya, iya, iya. Jadi salah satu benda yang gue minta, selain kulkas pada saat itu. Ngapain lo minta kulkas? Sampo lo minta kulkas. Di rumah ga ada 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 kulkas. Harusnya kan masih kecil gitu kan. Surat biasanya minta PS. Sepeda. Kan jaman dulu belum ada PS. Kan jaman dulu belum ada PS. Atau sepeda. Atau sepeda. Iya, sepeda. Jadi minta kulkas lo mau jadi usaha S, ba? Salah. 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 Masih grogi dia? Engga. Engga. Engga masuk-masuk. Karena saya udah jarang. Iya, iya, iya. Nah, gue yang salah satu benda yang gue minta ya. Selain itu kulkas, ada sepeda, ada kaset. Waktu itu jaman kaset. Kaset apa? Ayo, coba tebak. Kaset PS? Bukan. Musik, musik. Triolibals. Triolibals, oke. Tahun berapa? Tahun berapa yang berulisunatnya? Tahun itu sekitar kelas 4. Berarti umur 10 tahun ya? Ya, 8. 89 lah. Setahun 9, 90. Dedy Dukun, Dian Permana Putra? Dedy Dukun, Dian Permana Putra. Kaset Pancaran Sinar Petromak. Pancaran Sinar Petromak. Eh, apa? PMR. PMR. Pengantar Minum Racun. Iya, pengantar Minum Racun. Tahun berapa? 90. Tahun berapa? 90. Umur 10 tahun? Iya. Kaset bokep? Dulu masih belum ada, kan? Belum ada. Susah. Iya, masih susah. Dulu masih majalah dulu. Stensil. Stensil. Oh, kaset. Kaset welcome? Kaset. Eh, gue bantuin, gue bantuin. Pakai di beli. Kasian, kaset. Nah, berarti salah semua tebakan lo. Jadi kaset yang pertama gue beli, yang itu pengen gue beli dan akhirnya gue beli sendiri atau gue dibeliin gitu ya. Albumnya. Soneta. Romairama. Apa lagu apa? Itu ada apa? Judi. Ya, gak usah. Gak usah. Gak usah diterusin dong. Gak usah diterusin dong. Gak usah diterusin dong. Ganti, ganti. Ganti, ganti. Mira Santica aja. Mira Santica. Pokoknya kalau gak salah satu album dengan itu kan. Judy, Mira Santica atau apa gitu. Nular. Nular. Judinya makanya hilangin. Nah, pokoknya album itu. Gue lupa albumnya apa sih. Ingat gue sih ya itu. Albumnya, judulnya. Ted. Nah, disitu gue ngerasa bahwa. Ya, gak tau ya. Gue dari kecil memang udah suka dangdut sih sebenernya. Suka dangdut, suka Aji Romairama pada saat itu. Mungkin karena gue juga melihat sosok Romairama tuh. Kalo nyanyi kan gayanya seragang. Terus bentuknya jaman dulu kalo main film kan kayaknya. Iya gagah. Gagah gitu kan. Sempet lu ungkapin ke Bang Aji. Enggak. Masa suka lu. Ngomong dong sekarang. Kalo Bang Aji ada di sini apa yang pengen ngomong? Iya dong. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Bang Aji, Wendy Cagur ingin mengungkapkan sesuatu Bang Aji. Jadi kayak acara Tali Kasih. Ayo dong, ngomong dong. Ya, pokoknya Bang Aji. Jadi dari kecil emang saya udah suka sama karyanya Bang Aji Romairama gitu. Makanya dari kadang-kadang kalo suka mikir suka ketawa sendiri. Temen-temen yang lain mungkin musiknya gitu. Rock. Ya kan terus musik-musik kalo dulu pop ya. Udah ada dong pop ya. Pop dan segala macem. Kok gue dilalanya bener-bener gue minta. Pokoknya album itu. Dari mana taunya Soneta? Iya, gak tau. Karena gue tinggal di kampung kali ya. Gue denger radio segala macem kali ya. Oh, dari radio. Tetangga-tetangga Bang Soleh. Kang Soleh, jadi... Kalo singit gue juga nyokap bokap gak pernah dengerin dangdut singit gue. Singit gue ya. Iya. Nah gue lupa tuh kenapa tiba-tiba gue pengen banget pokoknya. Soneta? Soneta. Dan itu gue beli. Enggak ya. Oh, enggak. Oke, kita dateng kan Bang Haji Oma Muda. Ayo. 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 Gua. 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 Gua sih. Gua sih. Akhirnya suka semua tuh Kang. Rap dari mana itu rap? Rap. Gua. Karena dulu. Zaman gua. Kang Nywa tuh tahun. Sembilan puluhan lah. Sembilan puluhan. Sembilan puluhan ya itu SMP kan ya. SMP SMA lah pokoknya. Ya. Dari situ pesta rap keluar segala macem. Nah itu salah satu. Gua. Patokan gua melihat sebuah videoclip. Zaman dulu kan Rizal Mantovani. Mas Jaya Diningrat. Itu tuh udah. Kalo videoclipnya mereka tuh menurut gua band itu udah keren. Ya. Pada saat itu ya gua berpikirnya gitu kan. Nah salah satunya adalah. Buat gua videoclip hari yang membangkitkan semangat gua. Dan juga kayak. Samdi. Kayak gua keren deh kalo gua nge-rap. Nah itu Kang Iwa. Sebenernya gua potok dulu. Kayak lu pengen minum tuh. Iya bener. Langsung lu lu. Wah 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 wah. Cape banget. Terus kejelasin aja. Mau brol gitu. Terus akhirnya. Dikasih kesempatan. Terakhir-terakhir dua tahun. Dua tahun belakangan ini. Dikasih jalan Tuhan untuk. Ah gua coba berkarya di media yang berbeda. Yaitu ya hiphop. Salah satu triggernya sebenernya. Kecintaan gua sama hiphop di masa-masa muda. Lu bisa beatbox. Beatbox tuh. Kalo beatbox paling gua punya. Oh itu beat. Ini ya suara flashlist dicabut ya. Gitu kan. Beatbox gua ga bisa. Beatbox gua ga bisa. Jujur gua akunya. Tapi anak gua bisa. Si Kawuki umur mau delapan tahun. Mungkin karena pengaruh YouTube ya. Dia liat di YouTube segala macem. Bisa banget dia beatbox gitu. Dan gua kaget sih. Cuma kalo ngomongin musik. Akhirnya gua semua. Si Lawn Seven. Itu. Satu-satunya band. Yang apa. Yang gua samperin Kang. Untuk gua minta foto. Satu-satunya musisi. Yang menurut gua. Kayaknya gua. Sampe gua jadi sila geng. Wuh sila geng. Sila geng. Sila geng Jakarta? Jakarta. Nah sila geng. Gua sampe dapet kartunya. Gua sama Ayu istri gua. Sampai dapet kartunya. Terus dapet. Merchandise kaosnya. Gak tar gue. Gua juga ada kartu anggota ini. Gua kartu OI. Yang Iwan. Oh iya. Oh gua juga ada. Sama kartu seleng. Bukan. OI. OI. Tapi emang yang bener OI. OI. Yang bener OI. Bukan OI. Apakah salah kaprah. Karena kan salamnya. Salam OI. OI. Bukan OI. Bukan orang Indonesia. Nama fansnya Iwan Fas tuh ya. OI. OI. Memang OI dari nyapa. OI oI. Gitu ya. Gua juga punya tuh kartu. Dua kartu itu. Itu tahun berapa lu apply kartu itu? Seleng 98. OI. Oh lu seleng kira juga? Iya seleng kira. Seleng gua juga ada lagi kartunya. Seleng kira dulu? Ada gua. OI. Gua kalo seleng. Itu gua sampe rela. Ngembatin duit mak gua nih. Sssss. Kok rela? Itu mah emang lo om. Apa relanya? Bukan rela dong. Itu namanya jahat itu. Masa rela gini? Gua rela uang jajan gua. Maksudnya sampe ibu gua rela. Duitnya diambilin. Enggak rela juga. Ibulu kan gak tau. Iya sih. Tapi yang itu gua ambilin seribu. Seribu. Jadi setiap weekend gua beli kaset seleng. Sampe kekumpul sampe album seleng yang 12. Wih di. Berarti yang seleng kan bukan elu. Nyokap lu. Penduit duit di. Duit duit di. Tapi lu. Musik itu membawa lu. Apa. Sampe ke. Seberapa jauh sih Kang? Dalam hidup? Dalam hidup. Oh kemana-mana sampe gua kerja kan. Maksudnya gua kerja di majalah musik. Terus bisa jalan-jalan ke luar negeri gara-gara musik. Terus ya. Pada akhirnya juga sekarang. Kayak misalnya setelah gua jadi stand up comedian. Gua bisa jadi. Ya maksudnya pembeda juga. Karena gua wartawan musik. Ya udah membawa kemana-mana. Nah tapi ketika lu mengenal sebuah. Sebuah grup band atau penyanyi atau apa. Lu hanya sebatas menikmati karyanya. Atau ketika lu udah suka banget sama. Itu band atau soloist itu. Lu akan cari tau tentang. Oh iya dong. Kalau gua beneran. Kalau gua kan cuma sebatas menikmati. Enggak. Kalau gua udah suka sama satu band. Ya gua cari tau beritanya. Makanya gua misalnya dari Iwan Falls. Gua bisa. Suka Bob Dylan. Kan karena. Oh Iwan Falls ini. Dulu dibilang mirip Bob Dylan. Dia. Idolanya Bob Dylan. Gua jadi tau. Oh Bob Dylan ini siapa. Gua jadi beli lagunya Bob Dylan. Kayak misalnya gua suka slang. Oh. Slang tuh rootnya dari Rolling Stones. Oh Rolling Stones tuh. Begini ternyata. Terus dari Rolling Stones yang serupa. Ternyata ada banyak kan. Iya. Rolling Stones ternyata temanannya sama siapa-siapa-siapa. Nah di era itu ada siapa. Jadi. Jadi memang nyebar kemana-mana. Apa. Setelah kita tahu satu band. Suka satu band. Ya jadi. Bisa membuka. Selera kemana-mana. Dan ya gua kan. Ya kalau gua udah suka sama satu musik. Pasti gua pengen tau. Wah ini. Albumnya apa aja. Terus ini. Dulu ngedengerin musik apa aja. Kenapa dia bikin lagu gini-gini gitu. Ya memang sampai kesana. Oh beli kaosnya. Lengkapin albumnya. Tonton konsernya. Kayak gitu. Nah band atau penyanyi yang ketika lu foto bareng. Lu tuh. Senang banget. Iwan Fals. Sama seleng. Seleng awal-awal gua jadi orang-orang. Grogi. Sekarang sih udah. Biasakan udah sering ketemu. Dan udah kenal kan. Kalau Iwan Fals masih. Karena Iwan Fals kan belum akrab gua. Jadi masih grogi. Buat temen-temen dicatat tadi ya. Nanti ada silapusnya. Sama idola tuh mendingan kita jangan akrab. Biar kita kerasa masih idola. Mengidolakan. Iya kan. Lu kalau mengidolakan orang. Terus ternyata udah akrab. Jadi hilang. Iya bener. Bener 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 bener. Makanya gua gak mau terlalu akrab malu. Oh gitu. Soalnya dia idola gua nih. Kalau di stand up. Dia idola gua. Makanya gua pengen dia jadi saksi nikah. Iyan. Disebut lagi. Tenang Jis. Gua sudah menyaksikan perjuangan lu menuju pernikahan. Kita lihat aja berapa tahun lagi. Makanya. Berhenti nakal. Gak ada. Gak ada. Gak ada. Gak ada. Maksud gua berhenti nakal tuh. Lu harus fokus. Ya gitu. Maksudnya lu emang yang aset. Iya niat. Emang nakal apa? Kan gua bilang berhenti nakal. Lu kan masih suka bergadang. Apa itu kan nakal. Eh tapi ngomong-ngomong soal musik nih ya. Iya 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 iya. Wow. Langsung langsung. Soalnya tuh punya tagline yang sangat menarik banget. Dulu ada yang ngomong musik itu haram. Sama Soalnya. Seperti di iakan. Tapi ada pengecualian. Waktu itu. Yang lu bilang. Musik itu haram. Kalo jelek. Iya bener. Silahkan beli kaos saya ya. Gak ada. Gak ada. Di ojok chaos. Musik itu haram kalo jelek. Musik itu haram. Karena kalo musik jelek. Bikin kita memaki-maki. Karena anjing musik jelek banget sih. Nah apa tuh? Siapa tuh yang jelek musik? Yang sampe bikin lu maki-maki. Ya ada lah. Biar kita tau. Oh ini. Jangan ada. Sekarang takut kenal. Dulu tuh. Dulu gua pernah ngeledekin. Andre Taulani. Sekarang akrab. Jadi anak tua. Gua pernah nge-tweet dulu. Jaman belum kena. Jaman belum stand up. Masih jadi wartawan. Gua bilang. Andre Taulani ini. Kayaknya bakat ngelucunya. Sudah ada dari dulu. Makanya kalo kita dengerin lagu Stinky. Suka pengen ketawa. Hatir. Kayak Wabekdi saja. Wabekdi juga. Wabekdi juga katanya. Ternyata akrab sama Andre. Jadi sekarang kalo sudah di posisi kita nih. Hati-hati lah. Mending no mention aja. Jangan di-take lah. Jangan di-take. Mending kalo mau nge-takein ya luar negeri. Itu pun yang ga banyak penggemarnya. Betul. Kayak waktu itu kan gua sama dia kalo ng-MC tuh. Suka joget-joget. Eh joget-joget semua. Biar kayak insert. Biar kayak indra hair lambang. Besok anak kerja bareng gua. Terus dia ngomong kayak gua pernah nonton di Youtube gitu. Wah jadi akrab. Jadi ga enak. Makanya setelah kita berkarir di sini. Mendingan ga usah mention. Takutnya nanti kenal atau kerja bareng. Tidak enak. Memang harus jaga sikap ya padahal. Semakin tinggi karir kan emang harus bisa menjaga sikap seperti itu. Memang lebih enak ketika kita bukan jadi siapa-siapa. Dan tidak merasa akan terjun ke situ. Makanya netizen bebas kan. Karena ngerasa ga akan kenal. Oh iya bener. Cuek aja. Maki-maki. Wah jelek lu apa. Kan ngerasa ga kenal. Coba kalo semua netizen merasa satu saat bakal kenal sama orang yang dimaki. Pasti ga jadi loh. Kan aduh takut nanti tiba-tiba kenalan kan. Dia tau gua pernah ngatain dia. Mendingan jangan. Kayak dulu gua juga. Gua mengerti perasaan netizen. Seneng aja dulu dikata-katain. Wah gua kata-katain. Itu awal-awal Twitter. Iya awal-awal Twitter kan. Tidak merasa kita akan terjun ke dunia entertainment. Aku hanyalah wartawan. Hidupku tidak akan berkembang. Jadi aku ngata-ngatain aja semua artis. Gua kata-katain. Gapapa. Oh berarti anda adalah cikal bakal haters ya. Awal mula ternyata. Co-founder kayaknya ya. Co-founder. Nah Jis kalo lu Jis. Ada ga satu band atau penyanyi yang ketika lu ketemu atau lu foto. Kalo gua kan kayak itu. Waktu itu di TransTV. Dia jadi bintang tamu. Silaun Seven. Itu gua deg-degannya luar biasa kan. Padahal kita sama-sama kan. Maksudnya bisa dibilang. Bahkan. Semburan kan. Bukan semburan. Tuan dia. Tuan gua malah gitu kan. Karena gua ngefans sama mereka. Ya mungkin menerkat tangan soalnya. Ketika kita posisinya memang mengidolakannya. Tidak berusaha dekatan segala macem. Jadi memang kerasa banget. Meminta. Mas Duta boleh minta foto. Iya. Padahal mungkin dia juga. Wendy cagur. Iya. Wendy cagur. Dia juga grogi. Pasti. Guanya juga grogi. Tapi begitu foto juga seneng. Ayo pade, ayo pade. Foto gitu kan. Pak Dwendy. Pak Dwendy. Pak Dwendy. Pak Dwendy. Pak Dwendy. Pak Lek. Pak Lek. Lebih tua lagi Pak Lek. Ntar gua nyari. Si Duta tahun berapa tuh lahir. Pak Lek. Ayo gimana. Kan tau Ju, kalo lu. Kalo gua ada tiga. Mirip soleh dua. Satu lagi duaokay. Gw tuh emang dulu dengerin Iwan Vals. Gua ikut ederim. Oi Jakarta Timur. Kerim подanya. Ada kaun sne di hand... Jalan-� une. Kesuka mantri gitu. Oi ilitu nama-namanya tuh nama-nama lagu Iwan Vals. Oay Serdadu ini. Oi wajah pribumia sama. Ya betul. Dulu nama gua OE nya OE Gen Fals, OE generasi Fals, agak-agak beda tuh, kita jalan 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 Pas ketemu di kampus, di KJ dulu dia konser gue ngemsiin, itu dudukannya tuh sampe sekarang nih Woh kak, itu sekarang? Itu kan gua udah 10 Konser keseimbangan gitu Yang kedua Sleng, Sleng tuh gimana ya gua tuh kalo sama Sleng Makan udah sembuh Mas Sleng, Mas Sleng Pilak Terus gua nge-host di TVRI, nge-host buat single barunya mereka, album Wah itu tuh kayak deg-degan banget, sampe sekarang juga mas ini Jadi ada deg-degan yang mau pas, deg-degan Sleng Yang ketiga, emang gua minum batuk soalnya Yang ketiga ini naif Naif tuh banyak ngerubah gua lah Terutama tuh kayak, gua justru masuk IKJ dulu bukan karena IKJ nya itu kampus seni Bukan karena ada mata kuliah apa-apa enggak Karena gua pengen masuk sekolah yang disitu tempat sekolahnya naif Itu agak-agak, sebenernya harusnya tuh IKJ ngasih persenan ke naif Karena kan gua masuk gara-gara naif Oh MLM Komisi Kayak ini MLM ada downline nya Kamu downline mana naif apa klub etis Naif Klub etis Soalnya kalo naif dulu kartunya kayak ATE emang sole Kalo klub etis dulu sebutan ya Lima sekawan ya Iya pokoknya itu cuma lamina tingan Ih kita mah anak naif ya Seperti kata-kataan dulu Kata-kataan dulu Kata-kataan dulu Kata-kataan dulu Gak enak emang bener Gak atur lah lamina tingan Ya kenal sekarang aja Nah kalo lo Lang Gak beda jauh sama juga Oh sama Gua slang Slang Karena itu masa remaja gua tuh sama slang tuh Baru pas udah SMA ke kuliah tuh naif gua Dua itu sih Karena slang waktu itu gua segen pas Gua masih jadi produser di Prambors Dia dateng buat interview album Enggak, gua gak akan dateng Produser slang Dia dateng, gua nunjuk kue ya lo Enggak, abis itu lu dateng ngasih surprise ke gua Oh manis banget sih Ulang tahun, ulang tahun Dari situ Abis itu gua harus nyodorin script Mereka untuk greetings tahun baru Lumpelaran kan Biasanya kan harus ada VO buat gitunya kan Nah itu tuh Aduh gak bisa tuh gua tuh kayak Mas Bimbing ini harus dibacakan ini Gak bisa yang sesantai itu pak Oke berarti gua sedikit press break juga nih Pernah juga sebenernya vote Akhirnya minta foto bareng sama slang Slang on 7? Enggak, slang, slang Gua lupa gua lupa Apa slang on the root? S.O.T.R 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 Itu mantar jadi lagunya balikin sepi ya Tapi slang itu katanya artinya Sudah lama aku naksir kamu Oh iya, slang Zaman dulu kan Ada cengatan kayak gitu Slang juga tuh bener Deg-degannya luar biasa Nah ini ada cerita tentang Iwan Fals Hmm Sama kalo dibilang mengagumi Dulu gua juga dengerin lagunya Lagu yang Umar Bakir Umar Bakir dan segala macemnya tuh Suka banget gua putar dan segala macemnya Berkali-kali bahkan gitu Waktu itu gua ada acara Udah jadi dunia entertain Selep-selep Gua kerja Gua kerja dunia entertain Nge-MC Di salah satu instansi Kebetulan pengisi acaranya Om Iwan Fals Wah Seneng dong Wajit Bisa ngeliat langsung Setelah sekian lama Gak pernah ngeliat langsung gitu kan Udah Karena gua MC Gua pikir Gua punya hak yang sama Untuk ada di stage Iya Ya karena gua nge-MC kalo misalkan ada penyanyi Yaudah dong Duduk di samping Kayak gitu kan Yaudah dong Gua pengen ngeliat Om Iwan Fals Nyanyi Jadi di samping Di stage Terus apa yang terjadi Diusir Diusir Sama crewnya Atau apa gitu Pokoknya diusir gitu Gak boleh Gak boleh Mau nonton Enggak Di bawah Wah itu gua disitu drop sih Crewnya gak tau lu kali Panitia kan Gak kalo gak memang kayaknya Pertawa gitu kayaknya Gua gak ngerti Istilahnya apa sih kalo di band tuh Manajemen Roadman Rider Rider Sebenernya Sebenernya tuh bisa wen Kalo lu mau kayak gitu Lu jangan cuman duduk Lu minta simbal satu Minta Minta Iya Mungkin Mas Si crewnya gak tau lu Gak tau lu Mungkin ya Tapi kan kita nge-MC dari awal Kang disitu Gak tau Waktu gua di rolling Boleh Gak tau di kampus Gua juga boleh Kan konser keseimbangan Pembukaannya di kampus gua isit Penutupnya di IKJ Gua ng MC Dia juga main Gua dari situ Akhirnya mikir Hah? Akhirnya berpikir Berpikir jahat Udah sekian lama Akhirnya berpikirnya Ya udah lah mungkin Itu regulasinya mereka gitu Cuma Agak shock Beneran Kang Beneran Orang gua waktu itu pas dia main gua di lubang gitarnya kok Eh Eh Di dalam Apain Di lubang gitar Nari koinan Nari koinan Nari koin jahat kok Sampai berapa tahun lalu pun masih Boleh tuh kalo misalnya Orang tau oh ini Gua gak tau Kalo gua pada saat itu beneran gua di Gua disuruh turun dari stage bahkan gitu Dan gak boleh ngeliat sama sekali gitu Oh oh Itu ini kayaknya lagi bad mood Omiwan Mungkin ada lah Senar satu sama senar dua ketuker Tidak Beda dong Bunyinya beda Gimana caranya Makanya ada bad mood Makanya bad mood kan Jangan pada di atas saya bad mood Aduh lah Ya mungkin lagi apes aja Alasan lu kepada maksung akal Ya udah lah sekarang waktunya game Oh ada game Ada game Ada game Kita cari kepanjangan dari kata yang dikasih sama Swag people yang ada di store Cantain dong Gak usah nih Lah pas soalnya kan belum tau Belum tau Kayak halu Harus lucu Gitu Tapi harus lucu Jangan kepanjangannya Kalo gak lucu dijepit Iya Kata pertama Elektro Elektro Elektronya Gila eh mulu Elektro 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 Kalo ini nih ya Ini udah gak bisa di tolong buat masih mirip-mirip Kayaknya Ajis nih ya Karena lu tuh sebenernya Jeleknya di Kartrol e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e hahaha elektro elektro aduh di minta cepet minta cepet elektro anjing ya ya tunggu nye dong 5 4 3 2 1 jepit jepit ya jelit ya kayaknya dia masih kepikiran tadi loh jepitanya dia jepit yang dijepit dia sama tadi loh jepit ya lu ikut jepit lu ikut ayo ikut jepit 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 ayo ikut ikut sejak kapan loh sejak kapan loh sejak kapan loh sejak saat ini waaanjir sejak saat ini anjir sejak saat ini eeah blon takut 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 iya takut iya takut disini emang clip on next 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 ayo takut sih juga lu aman lu ga perlu oh gua ga perlu kalo udah ada yang ga bisa jawab udah iya udah selesai ayo ayo aduh underground 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 pagi hehehehe 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 lima hehehehe empat tiga gila nih ini penonton untuk bales ada oke hehehehe hehehehe underground ini tempat buat belajar oke tulisannya kan un der ground hehehehe tapi bisa jadi lucu juga kan bisa insyaallah karena yang ngajar pelawat hehehehe un der ground universitas keder ajaran gua hehehehe 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 ayo udah siap-siap mau jepit gua aja hehehehe hehehehe gilaan aduhh ini yang dihindarin ibu-ibu sama anak-anaknya kalo lagi menjelang maghrib karena underground ini anak-anak nyender sama nenek grondong hal yang benar hehehehe hu14 hehehehe squand iya langsung hitung mundur lah 5 hm ha taki ha ha 2 kali ah tahini penuh anjing jangan dituan iya ngga anjing aduh dia belum pernah kamu pernah dia belom pernah disitu kita swab tes dulu ya ayo ami 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 jangan diraju jangan dibaju dikulit dikulit cepat ga berani tepat ga dibayar dibayar kok tepat ga dibayar iya ayo ih dicopot masak lagi next lanjut lanjut ayo 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 KOPLO 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 Lepang hilang KOPLO adalah Isinya orang-orang bingung aja nih Karena KOPLO adalah komunitas orang pelangga-pelongo Ada apa ya? KOPLO Ini kadang KOPLO ini bahaya nih Karena bisa digerebok sama Ketua RT Astaga KOPLO itu adalah kontrakan penuh lontek Cuman? Bang Wendy Nah ini kayak kebiasaan Ami KOPLO, kosong perut beli lontong Masih lucu Seneng, seneng sendiri Seneng sendiri Cuman satu Bang Soleh Pikirin gue pelan-pelan Ini KOPLO ini Seorang tentara yang religius Komandan pulang lohor Oh boleh ke dia Oh gitu Berarti gitu aja Jangan jauin Oh kalo semuanya Eh Diserang balik ke yang nah Ya Serang balik Thank you Kang Soleh Soleh Yes Oh 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 selamat menikmati